Tidak mengalami dia, tidak telah. Diwakili kuasa hukumnya Rusdiansyah. Pada kamis siang, tim Marzuki Ali mendatangi bareh skrimpori untuk melaporkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan empat petinggi Partai Demokrat terkait dengan dugaan pencemaran yang ditujukan kepada kreiennya. Mantan Ketua DPR yang juga mantan sekjen partai berlamang mersi tersebut dituduh akan melakukan kudeta terhadap kepemimpinan putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, Marzuki Ali menyebut divitnah menjadi pengkhianat partai. Jumlah barang bukti telah disiapkan oleh pihak kuasa hukum. Beliau dituduh melakukan upaya kudeta terhadap kepemimpinan Partai Demokrat. Sampai detik ini, pihak-pihak yang menuduh belum bisa membuktikan di mana, kapan Pak Marzuki bertemu dengan siapa ingin melakukan kudeta. Sebelumnya pada 26 Februari lalu, Partai Demokrat memberhentikan Marzuki Ali secara tidak hormat. Ia disebut melanggar etik karena pernyataannya di media yang dinilai mengandung kebencian dan permusuhan kepada partai. Menurut Rudian Syah, Marzuki sudah sejak awal meminta agar tak ada yang melontarkan fitnah kepadanya dan berharap para politikus Partai Demokrat mengklarifikasi informasi yang ada. Polemik di kalangan internal Partai Demokrat menjadi perbincangan publik seiring dengan adanya isu kudeta. Jumlah tokoh dan pendiri partai yang kecewa pun menginginkan adanya Kongres luar biasa. Ketua Umum dan Pentinggi Partai mulai geram dan langsung memecat tujuh kader, salah satunya Marzuki Ali. Tak ingin masalah partai semakin membesar, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan dan mencegah pengambil alihan kekuasaan internal atau kudeta pihak luar terhadap kepemimpinan putranya. Pemliputan CNN Indonesia